Pemirsa yang beriman, kebiasaan kucing jelang kematiannya, baik kucing liar maupun kucing peliharaan adalah selalu menjauhi rumah dan keramaian atau pergi mencari tempat yang sepi. Hal ini dilakukan karena kucing butuh ketenangan ekstra untuk menghempuskan nafas terakhirnya di dunia ini. Namun, terkadang ada kucing peliharaan yang tiba-tiba mati mendadak di rumah. Nah, kematian kucing yang secara tiba-tiba inilah sebagai sinyal bahwa ada hal buruk atau aliran energi negatif yang begitu kuat di dalam rumah itu yang tak mampu dinetralisir oleh satu kucing saja. Maka itu lebih baik kita memelihara kucing lebih dari satu ekor agar beban energi negatif yang diserap kucing tersebut dapat terbagi-bagi. Kucing memiliki kebekaan terhadap tanda-tanda atau ciri-ciri alam. Kucing dapat menyerap energi negatif di rumah dan berperan sebagai penangkal aura jahat yang hendak masuk rumah maupun yang sudah terlanjut masuk rumah kita. Selain itu, kucing sering dianggap sebagai pembawa pesan dari alam semesta untuk memberikan isyarat secara spiritual kepada orang-orang tertentu. Di negara Rusia ada ritual yang luar biasa yang dilakukan oleh penduduk setempat yakni jika ada keluarga yang hendak pindah ke rumah baru, mereka biasanya membawa kucing peliharaan ke rumah baru tersebut terlebih dahulu untuk menyingkirkan energi negatif dan untuk meningkatkan energi positif sebelum mereka menempati rumah tersebut. Karena mereka percaya bahwa kucing adalah saluran energi kosmik yang dapat membawa energi positif ke dalam rumah. Sehingga energi positif tersebut dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga di rumah itu. Jika kucing merasa ada roh jahat di dalam rumah, maka ia akan mengikutinya untuk mengetahui tujuan roh jahat tersebut. Kucing akan mencoba mengusir dan memastikan bahwa roh itu tidak mengancam wilayahnya. Karena medan astral kucing sangatlah tinggi, maka ia dapat menyingkirkan roh jahat apapun dengan sangat cepat. Jika energi negatif di rumah tersebut terlalu besar dan kuat, maka kucing tersebut akan sakit bahkan akan mati mendadak. Jadi kematian kucing itu sebagai simbol bahwa kucing itu sudah beperan sebagai tameng atau pelindung hidup bagi pengundi rumah dari serangan energi-energi negatif. Ada tujuh pertanda dari kematian kucing secara mendadak di dalam rumah. Satu, keluarga ada yang sakit. Kucing dipercaya memiliki kemampuan untuk melawan energi negatif yang masuk ke dalam rumah. Kucing juga mampu menyerap aura negatif yang dikeluarkan tubuh seseorang. Jadi jika menemukan kucing mati tanpa sebab di rumah, hal itu karena kucing tersebut kalah dalam melawan energi negatif seperti santit, guna-guna, ilmu hitam, dan sebagainya yang masuk ke dalam rumah. Hal ini juga menandakan pisarnya aliran energi negatif atau energi buruk yang ada di dalam rumah tersebut. Untuk menghindari kematian kucing, peliharaan secara mendadak di dalam rumah, sebaiknya memelihara kucing lebih dari satu ekor. Agar beban energi negatif yang terserap kucing dapat terbagi-bagi, tidak menumpuk hanya pada satu kucing saja. Biasanya beberapa waktu setelah kucing peliharaan mati, anggota keluarga yang paling lemah, baik secara fisik maupun spiritual, akan jatuh sakit. Kedua, akan ada konflik atau masalah di dalam rumah tangga. Kucing yang mati mendadak di rumah bertanda akan adanya ketidakseimbangan energi di dalam rumah tersebut. Akan ada berbagai masalah dan kesialan, termasuk kerseteruan, serta pertengkaran yang melibatkan penghuni rumah. Masalah tidak hanya di dalam rumah, tetapi juga bisa melibatkan tetangga, teman, atau orang lain. Rumah dengan energi negatif yang besar dapat membuat penghuninya menjadi mudah marah-marah, sakit-sakitan, bahkan rejeki terasa sempit. Ketiga, kehilangan sesuatu dalam waktu dekat. Kucing mati di dalam rumah bertanda akan ada kehilangan dalam waktu dekat. Hal ini merupakan pertanda khusus bagi pemilik kucing itu sendiri. Kucing yang mati adalah lampang dari kehilangan suatu barang, mulai dari barang yang sepele hingga yang bernilai. Pada zaman dahulu, apabila pemilik kucing kehilangan sesuatu, kemungkinan besar akan dianggap bahwa barang tersebut digunakan sebagai mainan oleh kucing yang sudah mati. Namun sebenarnya yang terjadi adalah pikiran pemilik kucing itu masih sedih berkepanjangan memikirkan kematian kucing peliharaannya, sehingga dapat membuat pikiran tidak fokus dan sering melakukan kesalahan dalam menyimpan atau meletakkan barang. Empat, adanya penumpukan energi negatif di dalam rumah. Kucing mati di dalam rumah adalah petanda bahwa penghuni rumah perlu melepaskan emosi negatif yang sudah menumpuk. Mungkin tanpa disadari, pemilik kucing sudah terlalu banyak menyimpan emosi negatif di dalam hati yang dapat menarik segala kesialan. Pemilik kucing biasanya merasa akhir-akhir ini keberuntungan tidak lagi bersamanya, mulai dari kesehatan yang tidak stabil atau sakit-sakitan. Perselisihan dengan teman atau hubungan asmara yang kandas. Kesialan-kesialan tersebut bisa disebabkan oleh energi negatif yang menumpuk. Dengan adanya kematian kucing peliharaan tersebut, bisa saja sebagai pertanda alam semesta ingin pemilik kucing melepaskan energi negatif yang sudah menumpuk. Jika Anda mengalami hal seperti ini, berbagi ceritalah dengan orang terdekat atau segela jalan-jalan menghirup udara segar di alam terbuka dan memelihara kucing lebih dari satu ekor. Itulah solusi yang tepat. Kelima, sebagai peringatan akan ada hal buruk. Kebanyakan pertanda dari kucing yang mati di rumah kita adalah akan ada hal yang kurang baik, termasuk berkaitan dengan harapan atau cita-cita yang belum tercapai. Kematian kucing peliharaan di rumah secara misterius seharusnya membuat seseorang siap secara mental. Karena ini juga merupakan pertanda bahwa rencana-rencana yang telah disusun mungkin tidak akan terwujud. Kucing yang mati di rumah juga sebagai pengingat untuk tidak terlalu ragus dalam mencapai cita-cita. Yang penting adalah melakukan hal yang terbaik dan selalu berserah kepada Allah SWT. Karena pada akhirnya semua hal materi akan kita tinggalkan di dunia. Kucing yang mati di rumah juga adalah sebagai pengingat untuk merenungkan hidup dan keberlangsungan masak depan seseorang. Keenam, pemilik kucing harus memiliki semangat juang yang tinggi. Kucing yang mati di rumah sebagai pertanda bahwa pemilik kucing harus benar-benar berjuang dalam kehidupan. Meskipun untuk mencapainya terasa sulit. Kerja keras tersebut tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi saja, tetapi juga bisa berkaitan dengan kesehatan, kepercayaan, hubungan dengan pasangan, pendidikan, dan lain-lain. Ketujuh, pesan alam semesta untuk merelakan kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk kematian kucing kesayangan, tidak perlu ditanggisi yang berlebihan. Karena tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan dengan penuh harapan. Memaafkan orang lain dan diri sendiri, karena hati yang tak memaafkan akan menyesal di kehidupan yang datang. Oke pemirsa yang berlima, semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.